Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padre Gapet Channel Channelnya orang banjar Guys ya hari ini adalah hari Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023 Seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua ya Para penggemar aku di Padre Gapet Channel Tapi sebelumnya aku minta tolong sama kalian To please subscribe, comment, like and share guys Please please banget ya Karena satu subscriber kalian sampe buat untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses Spiral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan atau videonya Karena sudah takut tuh Dan yang belum subscribe aku sekarang Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke terima kasih Jadi ini ada komentar di kolom komentar Youtube aku ya Dari penggemar aku, subscriber aku Dan dia juga adalah ya Catwalkers yang lumayan banyak ini Melihara kucing peliharaan di rumahnya ya Beberapa diantaranya adalah kucing ras Dan juga ada kucing kampung Nah dari sekian banyak kucing peliharaannya tersebut ya Nah ada salah satu kucing peliharaan tersebut Yang akhir-akhir ini suka marah-marah dan ketakutan Trauma juga Entah itu berasal dari apa dan bagaimana kejadiannya ya Namun ini membuat si pemilik kucing tersebut merasa takut dan gelisah ya khawatir juga Cemas juga ya akibat perubahan sikap yang dialami oleh kucing tersebut ya Tiba-tiba marah dan ketakutan trauma gitu Lalu si pemilik kucing ini bertanya kepada aku ya Kakak ya Apakah tau alasan ya Kucing itu tiba-tiba marah dan ketakutan Ya penyebabnya apa Dampak positif dan negatifnya apa ya Lalu Bagaimana ya Cara menenangkan kucing Mengatasinya juga Dan mencegah kucing ya Yang suka marah-marah dan ketakutan ya Mohon jawabannya ya kak ya Mohon menurut aku pertanyaan sangat bagus untuk kita bahas pada video kali ini Tapi videonya ditentang sampai selesai dan jangan di skip ya oke Menghadapi kucing dalam kondisi mood yang tidak baik Memang akan merasa menakutkan Nah bagi Baiknya bagi pencinta kucing Atau bukan Bahkan kucing yang biasanya tampak lucu dan mengemaskan Dapat seketika berubah menjadi kucing yang agresif Dan tidak jarang dapat menyerang kita sebagai pemiliknya Nah ada beberapa faktor penyebab kucing agresif ya Kucing dapat merasakan perasaan kesal Marah Ketakutan Dan juga kecemasan Yang disebabkan oleh beberapa hal Seperti bertemu dengan kucing liar Orang asing Atau Adanya perpisahan Nah penyebab lain yaitu Kucing sedang berusaha untuk melindungi dirinya dari bahaya Biasanya hal ini ditemukan saat kucing baru diadopsi Karena tidak mengetahui bagaimana kehidupannya sebelumnya Nah cara merawat kucing yang baru diadopsi Perlu berhati-hati dan telaten ya guys Nah kucing yang sedang dalam kondisi kesal Biasanya akan mengeong-ngeong dengan suara yang keras Mengeram atau bahkan berlari-larian Jangan biarkan kucing kalian dalam kondisi tersebut Pada waktu yang lama Nah dalam hal ini ya Kucing butuh untuk ditenangkan Tenangkan kucing kalian dengan tetap mengawasinya Dan memberikan waktu baginya untuk sendiri Apabila kedua hal tersebut belum juga berhasil Kalian dapat melakukan beberapa cara untuk menenangkan kucing Oke yang pertama Utamakan keselamatan kalian dan kucing Nah jadi dekati kucing kalian hanya dalam kondisi yang dibutuhkan Kucing dalam kondisi kesal baiknya dibiarkan sendiri Tanpa harus dielus-elus dan dipeluk Kucing yang merasa ketakutan akan kemungkinan Untuk mencakar atau menggigit siapapun yang ada di sekitarnya Nah kalian dapat mendekati kucing dengan berhati-hati Dan untuk menjaga-jaga Sediakan bahan kain atau handuk untuk menangkap kucing Yang kedua Berbicara dengan suara yang tenang Kalian bisa coba untuk mengatakan Misalnya Puh sayang sih Tunggu beberapa saat sampai kucing merasa tenang Biar si kucing menyadari bahwa Tidak ada yang memiliki niat jahat atau menyakitinya Sehingga si kucing pun tidak menganggapnya sebagai sebuah ancaman Yang ketiga ya Alihkan perhatian dan buat kucing mendekati kalian Nah pancing kucing kalian mendekati kalian Nah kalian bisa memberikannya beberapa jenis makanan kucing Namun biasanya kucing akan terugah Perhatiannya saat kalian berikan makanan yang basah Seperti ikan Dibandingkan dengan jenis makanan kering Namun pastikan makanan yang diberikan tidak berbahaya Kenali jenis makanan yang berbahaya bagi kucing Agar kalian tidak salah memberikannya Yang keempat ini pindahkan kucing ke tempat atau ruangan yang sepi Nah ruangan yang sepi atau kamar yang sepi Seperti gudang menjadi pilihan terbaik untuk kucing Dengan memindahkannya ke tempat yang sepi ya Beserta kotak pasir miliknya Akan membantunya untuk dapat menyendiri Dan membuatnya merasa lebih tenang Usahakan untuk menjauhkan peliharaan lain dari tempat tersebut Hal ini bertujuan agar kecemasan yang dirasakan kucing cukup meredak ya Yang kelima mencari tahu sebab kucing merasa kesal Nah pikirkan beberapa kemungkinan yang menjadi kucing kalian menjadi marah Kenali tingkahnya pada saat kucing dalam kondisi baik maupun dalam kondisi ketahan agresif Untuk kalian yang baru ingin melihara kucing bisa pelajari detailnya persiapan mempelihara kucingnya Nah yang keenam gunakan bahan kimia atau peromon Peromon merupakan salah satu bahan kimia yang dikeluarkan dari kelenjar yang ada di tubuh kucing Seperti wajah, kaki, punggung, dan juga ekor Gunakan untuk melakukan komunikasi agar kucingnya satu dan kucing lainnya Salah satu jenis peromon yang dikeluarkan kucing dari wajahnya pada saat itu Menggoreskan kepalanya pada suatu objek Mempunyai efek yang menanangkan sehingga dapat meredakan perasaan stres pada kucingnya Nah yang ketujuh menggunakan minyak esensial Nah selain menggunakan obat-obatan, minyak esensial dapat digunakan sebagai peromon buatan Tidak hanya itu ya, suplemen makanan juga bisa digunakan untuk meredakan kecemasan pada kucing Bahan yang terkandung dalam suplemen mampu mendukung keseimbangan bahan kimia yang terdapat pada tubuh kucing yang membuatnya lebih tenang Nah yang keelapan ini ya, penggunaan obat-obatan Nah beberapa kucing mempunyai susunan kimiawi yang tentunya berbeda-beda Sehingga dibutuhkan ya, penggunaan obat-obatan guna menanakan dari ketakutan Ataupun kecemasan yang menyebabkan kucing dapat merasakan stres Nah terdapat beberapa pilihan obat yang kependek yang bisa digunakan untuk keperluan Salah satunya, seperti kucing yang harus menghadapi perjalanan menggunakan mobil Pastikan menggunakan obat yang diberikan sesuai dengan anjuran dan resep dari dokter hewan Yang kesembilan, pertimbangkan penanganan jangka panjang Nah jika kucing kalian miliki, merasakan kecemasan yang terlalu sering dalam jangka panjang Pemberian obat jangka panjang pun harus diperlukan Dengan menggunakan obat yang tepat dapat membuat hidup kucing merasa lebih baik dan menyenangkan Nah dalam penggunaan obat-obatan yang diberikan, usahakan untuk tidak dihentikan secara tiba-tiba Karena ada efek yang merugikan ditimbulkan oleh kucing tersebut Cara yang tepat ialah dengan mengurangi pemberian obat secara bertahap Sehingga memberikan kesempatan bagi tubuh kucing dapat menyesuaikan dengan adanya pengurangan dosis obat Nah yang berikutnya adalah tips-tips lainnya adalah Pada saat kucing melarikan diri dan melakukan persembunyian, berikan waktu untuk menenangkan diri Hindari mengelus kucing yang sedang dalam kondisi marah Apabila kucing kalian memiliki mudah merasa ketakutan, coba putarkan jenis musik klasik sehingga bisa menenangkan kucing Agar tidak terkesan mengintimidasi ya, duduklah di hadapan kucing dengan posisi sudut 45-90 derajat Nah biarkan si kucing bergerak-gerak bebas dengan meletakkan makanan dengan jarak berbeda beberapa langkah dari kucing Nah lalu yang terakhir, lapatlah kucing dengan perasaan yang penuh kasih sayang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!